Halo 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 Welcome to my gallery turun menjadi sebutan kali ini akan kembali melanjutkan PS Club Manager dan Masuki matchd ke-15 kali ini teman-teman gua akan berada dengan salah satu tim-tim dari Perancis sebenarnya itu Toulouse sekaliannya Toulouse Football Club teman-teman jadi informasi apa yang gua gunakan pada kesempatan kali ini telah langsung masuk dalam set-set-set-up formasinya let's go Oke menjadilah formasi yang akan gua gunakan pada kesempatan kali ini dimana WCFC akan menggunakan formasi 4-4-2 setelah lama banget gua nggak pakai formasi ini ya karena memang gimana tahun-teman terlalu apa ya 4-4-2 terlalu 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 walaupun dibilangnya seimbang tapi menurut gua terlalu bertahan tapi coba dengan permainan seperti ini apakah apakah bisa menyerang atau nggak gua juga kita coba lihat nanti di ingame-nya teman-teman ya oke dan sementara itu Toulouse menggunakan formasi 4-3-2 5-3-2 cukup 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 bertahan ini ya oke gua sih nggak tahu sih apakah bisa ketembus atau nggak dengan formasi 4-4-2 teman-teman tapi kita akan coba aja ya masuk ke dalam ingame-nya let's go oke teman-teman jadi sementara kita akan memasuki kombat yang pertama antara WCFC diberada penang sang tamu terus di mid-stay ke-15 kali ini teman-teman ya ya kalau kalian lihat OTR gua tinggi di sini ya wajar aja karena emang nih yang gua turunkan lapis kedua walaupun gimana teman-teman ya kalau dibandingin sih emang lapis dua gua tuh lebih berbahaya daripada lapis satu tapi dari segi usia gua lebih suka yang lapis satu jadi gua lebih suka main inti gua teman-teman penuh ternyata tinggi tapi ada regenerasi di sana dan langsung langsung masuk langsung masuk dari ya sampai yang ditemukan oke mangani teman-teman naik sekali mangani dan gua lagi press teman-teman gua lagi push terus di lembar biar kemampuan itu keluar teman-teman karena gua mungkin mencoba sesuatu yang menggunakan center midfielder teman-teman jadi gua akan menggunakan itu gua akan lebih banyak mengekoy mengeksploitasi seorang mangani nah sekali mangani baru mid keberapa mid kelima menuju ke mid ke-6 teman-teman kita langsung unggul saja 1-0 atas tim tamu oke ada Syed kali ini berikan kepada koloris ada Syed lagi berikan kepada nice banget nice banget nice banget tapi berhasil dicuri oleh Giorgio Celi ini ada Berisha ada Morientes berikan kepada siapa dia Oke ada Connie nice kali dan mangani menurut bolanya ada Karasko kali ini Karasko Karasko masih Karasko Karasko Oke berikan kepada Zubel dia ada mangani diberikan kepada kubu kali ini sisi kanan gua udah lama ngeliat kubu main ya di kubu berikan kepada mangani pendek saja masih mangani gua nggak pakai attacking midfielder oke kayaknya mangani ini kalau diberikan free roll nih kayaknya boleh-boleh teman-teman jadi kayaknya ya dengan nggak ada nyatakan midfielder gua lebih bisa-bisa lebih 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 aman lah bisa menggunakan beragam formasi boleh-boleh lah mangani sudah mulai berkembang setelah kemarin di waktu gua gua loan menurutnya tapi kali ini gua nggak loan karena menurut gua udah cukup bagus kemampuan dari mangani jadi gua makan belakang sangat berguna nantinya di dalam menerapkan strategi-strategi yang memanfaatkan ini tengah teman-teman ya Kenai sekali ada Morera kali ini untuk Toulouse ada DR ada Said disana ngomong-ngomong bagaimana cara bacanya ada fun woman ada koni nice kalimpannya berikan pada Morera apakah ada crossing ke tengah Oke gocek dulu kalau cek dulu masih di gocek berikan kepada Oke disampai gimana cara bacanya coba itu kan ke depan Uden Bomen ada koni masih koni Oke dicuri bolanya ada Karasko kali ini ada kubu 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 lama banget kubu jangan terlalu lama jangan terlalu lembut ingat isi yang sudah tua bu Oke dulu dibuang saja kenapa panik dong Kenapa panik coy harusnya perlu panik teman-teman ya siapa kan sepak pojok teman-teman dari ya Toulouse akan dilakukan sudah dilakukan berikan kepada Said disana nice banget tapi sayang sekali bolanya berhasil dihalau ada Morantes yang turun berikan Oke Morantes berikan kembali sama Real Karasko langsung berikan kepada herikin herikin memang harus dikejar semangat ini ya Oke nah sekali herikin ada dua orang menjaga tapi masih tetap bisa catat cool ya walaupun segitu besar kemampuan herikin tapi gimana teman-teman yang gue tuh dah gue tuh punya punya ya cukup idealis idealis atau gimana terserah kalian menganggapi seperti apa tapi gue tuh nggak suka dengan memenuham terbaru saudara generasi oke dan gua nggak akan buang mereka juga juga akan jadikan pemain lapis walaupun sih kalau dibilang lebih mengerikan mana antara lapis pemain-pemain itu lebih mengerikan pemain lapis gua karena bisa tembus sampai kau digabung-gabung semua menit bisa tembus tersebut 800 namanya tapi ya bukan itu intinya ya keherikin berikan aku keherikin ko nih ada Dewa Dewais berikan lop saja kedepan masih dihalau ada Rias berikan perajar Jocely ini berikan pada hal bas ada karasko kali ini berikan pada herikin ada mangani herikin lagi langsung berikan pada karasko nice kali kerjasamanya ada murah yang tes di sana gagal serangan ada kubu berikan kepada siapa kena tiang temen-temen ya cukup ketar-ketir nampaknya pemain-pemain dari dulu sini ada hal bas kali ini berikan kepada karasko di penghujung melaga kebak yang pertama dahau kalau bas lagi masih oleh bas berikan pada mangani langsung berikan pada hal bas lagi hal bas oke masih oleh bas masih ditahan dulu masih masih oleh bas coba melakukan menetrasi ini 51 cok karasko keadaherikin berikan pada morentes dan itu lah temen-temen gua di emang pemenang lapis gua itu emang mengerikan jadi kalau digabung-gabung itu bisa tembusnya 800 dan berguna tapi saya dengan dosis yang tua dan gua nggak suka ya gua nggak suka dengan main-main tua temen-temen ya semangat umpan dari herikin langsung temen-temen selesai oleh foley dari orientes ini datang ulangnya langsung di spek pas dan dihajar aja udah bebas banget temen-temen udah bebas-bebasnya itu tinggal disontek-sontek aja dan selesai sudah temen-temen ya pertandingan babak yang pertama antara WC berada pulangan tulus dimana ketemu 3-0 temen-temen ya cukup ya cukup 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 mengerikan serangan dari WC dibagam pertama jadi gua kita akan lihat temen-temen seperti apa gitu ya Apakah dengan lima pertahanan apa dengan lima defender yang dimiliki punya oleh tulus ini bisa lebih apa lebih 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 menjaga gitu lebih bisa bertahan lagi atau gimana gua nggak tahu coba hubungan pada morentes langsung berikan pada Herikin lepas Herikin tapi masih terlalu rekat untuk penjaga gawang tulus Dupi di sana Dupi Oke ada van denbomen ada Dede gimana cara bacanya coba itu kan Oke dekoni kon koni kedewais langsung lobs aja ke depan ada Ogbona yang menjaga dari as kali ini ada kubu masih kubu berikan kepada Herikin nice banget Herikin ada mangani mangani menurut mangani kalau dikasih free Herikin menurut mengerikan semua dunia para school kali ini masih karasku langsung crossing ke tengah ada Herikin yang ya 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 gitu lah kalau menurut Hai Herikin dikasih penumpukan kayak gitu sih ya mau gimana lagi coy memang itu keahliannya dongnya dia bahkan menang kedua teman-teman atas back dari dari siapa namanya dari ini dari siat Toulouse teman-teman jadi ya oke lah mengerikan teman-teman satu ini memang mengerikan coy oke ada kolor sekali ini teman-teman untuk sebenarnya Toulouse ini bisa keluar dari serangan oke malah melakukan kesalahan teman-teman lagi ada karasku ada hal lepas berikan kepada Herikin kain berikan kepada mangani trupas yang bagus banget dari menghadap kubu disana kubu-kubu nice banget kubu memang keren teman-teman keren sih memang keren lapis-lapis buah ini memang keren tapi tapi yang tersebut kita lihat kalian lihatlah barusan kalau bagaimana sebuah serangan kubu tadi koceknya di kotak penalti lewati bahan lewati keeper dan dia enggak eksekusi teman-teman dia berikan kepada Herikin memang duit yang mengerikan gua manajer oke lewat terpemain berikan kepada Herikin bebas banget tinggal disonok aja untuk bisa me-apa yang menciptakan hat-trick untuk Herikin teman-teman ya udah hal biasa lah kubu Herikin kubu Herikin berdiri jadi duet yang mematikan tersebutnya oke naik sekali 4-5 kosong teman-teman cukup membantai sangat bahkan Oke Gabriel Sen berikan kepada Ki Aiman Amyan langsung lop kedepan saja ada Bona lagi-lagi yang menjaga agak lagi ada berpengar ini gua sih gua harus laku yang mangani di pertengahan hari ini cukup 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 bagus menampilannya ke Said ada koneh pada Buman lop saja kedepan ada Celi nih Oke masih coloris belum berakhir serangan dari Toulouse coloris lagi ada keada saat naik sekali unai banget empatnya permainannya ya keren banget temen-temen ya itu sih kedua tim bener-bener melakukan permainan yang keren tadi-tadi tulus bagus banget coi Hendek Said langsung dieksekusi tapi sayang sekali ya keepernya bukan kaleng-kaleng teman-teman walaupun sebentar lagi harus pensiun dan gua harus mencari pemikir baru gitu temen-temen ya tapi gitu ya Oke lah oke lah lakukan sepak pojok koni bebas banget entah gimana caranya entah bagaimana prosesnya bola jatuh di depan kakinya dan tinggal disodok aja oleh kone gitu ya guys banget sebab sepak pojok tadi seddah tiba-tiba datang di kakinya lagi ya udah gimana caranya coi itu berisnya nggak mungkin bisa ngapa-ngapain gitu ya Oke berikut 75 menuju 76 rulus berhasil memperkecil kedudukan jadi 15 temen-temen nah sekali nice ada karasku Oke gagal lagi hati-hati saya ini sih boleh-boleh sih Oke saat lagi cukup bisa merepotkan koni tadi mencetak gol untuk tulus air amyan berhasil dihala oleh obornya ada kera mangani ada zik vomin mangani lagi trupasnya bagus banget tadi temen-temen tapi sayang sekali ya terlalu terburu-buru nampaknya obona Celi nih ada Rios lagi bukan kepada kubur nice kali pada mangani harikan kepada Harry Kane teman-teman kali ini tubuh kepsi Harry Kane bahaya Harry Kane jangan dikasih bebas seperti itu Cuk jangan dan mencetak saya bisa gitu bahaya banget Oke demu beli untuk tulus kali ini meski menit yang dah mau berakhir teman-teman obak yang kedua kali ini depan Bumen terlalu terakhir untuk tulus nampaknya Oke nice banget uh Celi ini terlalu keras teman-teman bisa dilewati oleh pemain depan tulus dan berakhir yang sudah pertandingan di matchday 15 kali ini teman-teman ketemu 51 atas tulus lewat sebuah permainan yang sangat-sangat menghibur tentunya temen-temen kreter sakit dulu ya walaupun dari segi pol posisi kita sama 50-50 reti dari segi ruang jauh-jauh berbeda teman-teman walaupun sih tulus itu cukup apa cukup berepotkan lah ya tapi panasnya itu telat banget gitu oke lah teman-teman jadi sekian dulu MPP nya jelas saya bikin teman-teman siapa lagi ya kan jadi sekian dulu teman-teman untuk APS Club Manager pada hari ini kita berjumpa lagi di next video di next pertandingan dengan strategi formasi dan juga permanen yang pasti akan lebih menarik lainnya teman-teman ya jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton silahkan subscribe and bye-bye